Saya selama masih ada di sini, karena anak-anak begadang apabila... Perseteruan antara penyanyi Dewi Persik dengan Ketua RT 06 Lebak Bulus Jakarta Selatan membatas saat perayaan Idulat Ha. Pasalnya, Ketua RT disebut menolak sapi kurban dari Dewi Persik. Perseteruan ini bahkan dikaitkan dengan masalah politik. Awalnya, Dewi Persik mengungkapkan kekecewaannya dalam unggahan video di Instagram. Menurut informasi yang ia peroleh, sapi kurban miliknya ditolak oleh Ketua RT 06 Lebak Bulus Malka. Penolakan itu kemudian dikaitkan dengan isu politik menjelang Pilpres 2024. Diketahui tim yang akan memotong sapi kurban Dewi Persik adalah sahabat Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri digadang-gadang akan menjadi saingan perat Anies Baswedan. Dewi Persik lantas mempertanyakan apakah penolakan itu berkaitan dengan masalah politik. Pasalnya, Ketua RT 06 disebut bertetangga dengan Anies Baswedan. Sementara itu, Malkan selaku Ketua RT 06 membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan sapi pemberian Dewi Persik sudah diterima olehnya. Namun beberapa jam kemudian diambil lagi oleh ART dan sopir Dewi Persik. Malkan juga membantah persoalan ini berkaitan dengan perbedaan pilihan Capres. Diduga permasalahan ini terjadi akibat miskomunikasi dengan sopir dan ART. Karena siapa? Sapi itu tanggung jawab saya selama masih ada di sini. Karena anak-anak begadang apabila ada sapi yang ada menjadi tanggung jawab DKI Masjid. Panitia. Panitia. Bayangin kalau sapi yang nilainya lumayan, bilang siapa mau tanggung jawabnya. Sampai lagi sampai itu menginap. Makanya saya bilang sampai jam 7 apabila sapi itu tidak diambil. Saya lepas. Lepas dalam pengertian saya lepas tanggung jawab saya. Bukan seperti itu saja Pak? Iya, bukan seperti itu. Lepas tanggung jawab saya. Jadi sekali lagi? Di masjid manapun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!